Intro Halo para sahabatku cinta damai dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini saya akan sharing tentang sejarah para pahlawan. Semoga bermanfaat dan menambah kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Selamat mendengarkan. Sultan Ageng Tirta Yasa lahir di Banten pada tahun 1631. Beliau mempunyai nama kecil, yaitu Abdul Fatah atau Abu Al-Fat adalah putra dari Sultan Banten, yaitu Sultan Abu Al-Ma'li Ahmad dan ibunya yang bernama Ratu Mertakusuma. Sultan Ageng Tirta Yasa masih ada garis keturunan dengan Sunan Gunung Jati yang dikenal dengan Wali Songo. Sunan Gunung Jati sendiri adalah pendiri dari Kesultanan Banten. Sebelum diberi gelar Sultan Ageng Tirta Yasa, beliau bergelar Pangeran Surya. Dan kemudian baru diangkat sebagai Sultan Muda, bergelar Pangeran Dip. Sewaktu ayahnya meninggal, Abdul Fatah belum bisa menjadi Sultan. Karena Kesultanan Banten dipimpin kembali oleh kakeknya yaitu Sultan Abu Mufahir Mahmud Abdul Qadir. Pada tahun 1651, sewaktu kakeknya meninggal dunia, Pangeran Abdul Fatah baru bisa diangkat menjadi Sultan Banten dengan nama Sultan Abdul Fatah atau Sultan Ageng Tirta Yasa. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang mempunyai perhatian penuh terhadap perkembangan agama Islam di wilayahnya. Bahkan Sultan Ageng Tirta Yasa, sengaja mendatangkan banyak guru agama dari daerah lain, terutama dari Aceh. Untuk membina mental pasukan Kesultanan Banten. Selain itu, beliau sangat dikenal sebagai seorang pemimpin yang ahli dalam strategi perang. Oleh karena itu, pada saat dipimpin Sultan Ageng Tirta Yasa, Kesultanan Banten berada di puncak kejayaannya. Selain dalam strategi perang, beliau juga terlibat dalam mewujudkan sistem pertanian modern dan irigasi yang baik. Sultan Ageng Tirta Yasa membangun pondok pesantren agar para masyarakat lebih mudah dalam mempelajari ilmu agama Islam. Beliau juga membangun masjid agar masyarakat bisa melaksanakan ibadah dengan tenang dan nyaman. Selain itu, beliau juga membangun hubungan yang baik antara Kesultanan Banten dengan Kesultanan lain. Seperti Bangka, Cirebon, Makassar, dan Indrapura. Beliau juga memiliki hubungan yang sangat baik di bidang pelayaran, perdagangan, dan diplomatik dengan beberapa negara Eropa. Seperti Turki, Inggris, Perancis, dan Denmark. Pada masa kepemimpinan Sultan Ageng Tirta Yasa, sempat terjadi konflik antara Kesultanan Banten dengan kolonial Belanda. Hal tersebut karena Belanda selalu ikut campur masalah internal Kesultanan Banten yang saat itu sedang melaksanakan pemisahan pemerintahan. Meski Belanda mempunyai persenjataan yang canggih, tetapi mereka tidak bisa meremehkan kekuatan Kesultanan Banten. Oleh karena itu, Belanda memakai cara adu domba, atau yang dikenal dengan istilah devide et impera. Kemudian Belanda menghasut Sultan Haji agar melawan Pangeran Arya Purbaya yang merupakan saudara kandungnya. Sultan Haji dan Pangeran Arya Purbaya sendiri adalah anak dari Sultan Ageng Tirta Yasa. Sultan Haji menganggap bahwa pembagian tugas yang diberikan oleh Sultan Ageng Tirta Yasa adalah salah satu cara untuk menyingkirkan dirinya menjadi ahli waris tahta Kesultanan Banten. Sultan Haji beranggapan jika tahta tersebut akan diberikan kepada Pangeran Arya Purbaya yang merupakan adiknya sendiri. Lalu Sultan Haji dibantu oleh Belanda mencari cara untuk melengsarkan Sultan Ageng Tirta Yasa. Akhirnya, perang pun terjadi, dan saat itu pasukan Sultan Ageng Tirta Yasa mengepung pasukan Sultan Haji. Lalu Belanda yang dipimpin oleh Kapten Teg dan Seng Mantin kemudian membantu Sultan Haji. Dalam menghadapi jumlah pasukan yang begitu banyak, gabungan antara pasukan Sultan Haji dan pasukan Belanda terpaksa membuat pasukan Sultan Ageng Tirta Yasa dipaksa mundur serta melarikan diri ke hutan keranggan. Selama dalam persembunyianya, Sultan Ageng Tirta Yasa ditemani oleh beberapa orang yang setia kepadanya, seperti Syekh Yusuf dan Pangeran Purbaya. Perang ini dinamakan Perang Keluarga dan terjadi begitu lama sehingga Kesultanan Banten pun lambat laun menjadi semakin melemah. Kemudian pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirta Yasa berhasil ditangkap dan dibawa ke Batavia dan kemudian dipenjara. Dan akhirnya pada tahun 1692, Sultan Ageng Tirta Yasa meninggal dunia saat berusia 61 tahun dan kemudian dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja Banten di sebelah utara Masjid Agung Banten, Banten Lama. Berkat jasa dan pengorbanan Sultan Ageng Tirta Yasa, beliau diberi gelar kehormatan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 1 Agustus 1970 menurut Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 045-TK-TK-1970. Untuk mengenang jasanya, nama Sultan Ageng Tirta Yasa telah banyak digunakan, seperti digunakan sebagai nama salah satu perguruan tinggi negeri di Banten, yaitu Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa. Demikian, sedikit ulasan tentang Sultan Ageng Tirta Yasa, pahlawan nasional dari Provinsi Banten. Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe dan share video ini, supaya bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.